Jan Kristof Duda keluar sebagai juara piala dunia setelah sukses mengalahkan Sergei Karyakin dalam 30 langkah di final hari kedua. Magnus Carlsen sendiri juga berhasil mengalahkan Vladimir Fedosev dan menjadi juara ketiga. Dengan hasil ini, Duda membawa pulang hadiah 110 ribu dolar atau sekitar 1,5 miliar rupiah. Adapun game antara Duda melawan Karyakin terjadi dalam pembukaan, Gambit Menteri ditolak, varian Trinites. Pada langkah keempat, Karyakin mencoba C5. Duda menukar pion sentral dan Karyakin melakukan hal yang sama. Menteri makan pion, setelah pion makan, ini menciptakan pion isolani di pihak hitam. Namun meski begitu, sebagai kompensasi Karyakin memiliki dua gajah aktif. Permainan berlanjut dengan gajah G5, lalu gajah E7. Setelah E3, Karyakin Rokade, benteng D1, menambah serangan terhadap pion isolani. Kuda ke C6, dan menteri menghindar ke A4. Gajah E6, gajah B5, lalu menteri B6. Gajah makan kuda, gajah makan, kemudian kuda makan pion. Untuk sementara unggul, satu pion. Duda menghilangkan kuda, benteng makan, kemudian menyamakan jumlah pion dengan gajah makan pion. Duda melanjutkan Raja E2, membebaskan benteng. Gajah F6, benteng D1, mengaktifkan seluruh perwira. Benteng CD8, dan gajah ke C4. Di sini Karyakin mengadu menteri, menteri mundur ke B3, menteri makan menteri, gajah makan, kemudian kuda B8, mencegah benteng menempati baris ke T7. G4 bermaksud G5, tapi H6. H4 kembali mengancam G5. G6, G5, pion makan, pion makan, gajah mundur, kemudian benteng E5, mengancam gajah. Kuda C6 berbalik menyerang benteng sambil melindungi gajah, dan Karyakin mengorbankan benteng. Dia melangkah benteng D7. Kalau benteng diambil, kuda makan kuda mengancam gajah. Sesudah gajah makan pion, kuda makan pion kembali mengancam gajah. Dan jika gajah menyelamatkan diri, kuda akan KG5 skak, raja menepi, dan skak mat. Melihat hal ini, Karyakin pada langkah ke-25 memainkan gajah D8. Sekarang dia siap untuk mengambil benteng, tapi benteng KB5 mengancam pion, dan Karyakin melakukan kesalahan dengan melangkah kuda A5. Ini langsung dibalas gajah D5 menyerang pion tiga kali. Benteng C7 mengadu benteng, tapi gajah makan pion, skak, unggul satu pion. Kalau gajah diambil, hitam juga akan kehilangan gajah, skak. Oleh karenanya, raja G7. Dan benteng makan benteng, gajah makan. Kemudian gajah D5 kembali menyerang pion B. Karyakin memutuskan menyerah, dikarenakan setelah B6. Tidak hanya unggul satu pion, Duda juga praktis mengurung kuda Karyakin di file A, membuatnya tidak bisa kemana-mana.